Intro Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Ya dok Mungkin sebelum kita mulai dok ya Saya ingin memperkenalkan sedikit ya Dr. Hamda ini adalah salah satu dokter Dr. Cabang Yang merupakan dokter di rumah vaksinasi Sariwangi, Bandung ya dok ya Mungkin boleh diceritakan sedikit dok Aktivitas belakangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya sendiri sekarang aktivitasnya Selain di rumah vaksinasi Sambil juga praktek sebagai dokter umum Biasa menangani ada kehidupan anak-anak juga Kemudian pada saat Kita ada lonjakan pandemi Beberapa waktunya lalu Sekitar berapa minggu lah Hampir 2 bulan yang lalu Ikut bantuin teman-teman juga di IGP Di rumah sakit juga Rumah sakit otherwise yang ada di Banjung Saya jadi dokter IGP juga disana Sampai sekarang masih Kemudian selain itu juga aktivitasnya sih Lebih banyak di klinik ini kita praktek Iya siap Oh iya dokter Hamda ini berarti lulusan dari mana dok? Saya itu dulunya dulu di 2004 dok 2004 tahun 2004 maksudnya 2004? Alhamdulillah sih Dapat kesempatan sekolahnya disana dulu di 4 Oh iya Kemudian di tangkatan 2004 Oke Jadi beraktifitas disana Dan ya alhamdulillah Sekolah Lanjutin waktu itu Ngambil S2 di 4 juga Mengenai mikrobiologi dan parasitologi Kebetulan juga Banyak belajar tentang imunologi juga disana Sama guru-guru yang ada disana Desain-desain yang ada disana Mengenai sistem pertahanan tubuh Imunologi dan menghadapi Bagaimana menghadapi parasit bakteri dan virus dan lain-lain Gitu dok Oke siap Jadi pengalaman tentu juga banyak ya dok Selain berada di lini preventif promotif ya Tapi juga berada di langsung di kuratif ya Sebagai dokter di IGD ya Mungkin secara umum boleh diberi tahu dok Gimana sih sekarang gambaran IGD ya Yang selama ini dokter Terutama kasus-kasus anak ya dok Kalau sekarang memang Kasus yang banyak Memang tentu saja Masih yang banyak yang berasa Oke Kalau di teman-teman Tidak bisa dibungkiri Memang kecurigaan kita Kalau misalnya ada yang datang Dengan keluhan demam Batuk pilak Kita tidak bisa melepaskan kecurigaan Ke arah covid sih memang Kalau kasus-kasus anak Kalau yang di IGD Masih seperti dahulu sih Bervariasi Termasuk masih yang akhir-akhir ini Masih banyak juga Kasus cuman bedara juga banyak nih dok Ternyata dok Banyak ya dok ya Ya double burden kita lagi tinggi juga sekarang Mengenai hal yang sepertinya juga Jadi kalau Kasus yang banyak Masih bervariasi sih Ya itu lah Salah satu yang kita khawatirkan ya dok ya Karena banyaknya kasus covid Saat ini kan penanganan Fokus ke arah sana Tapi kita juga kadang Jadi melupakan nih Terkait dengan penyakit-penyakit Yang sudah berhasil kita kontrol ya Ternyata melalui upaya vaksinasi ini Jangan sampai nanti kita khawatirkan Selesai ini malah Uncul lagi nih mas Penyakit-penyakit yang Tadinya sudah bisa kita kontrol Semoga benar-benar tidak ya Nah salah satu upayanya memang Dengan cara kita melengkapi vaksinasi Mungkin langsung saja ya dok ya Kita masuk ke topik nih Salah satu pertanyaan nih Yang mungkin juga paling sering ditanyakan oleh Ayah dan Ibu ya Pemirsa semua Yaitu vaksinasi ini Sebenarnya penting gak sih dok Wah Langsung kornya banget ya Iya dok Ya Waktu Sebelumnya Saat masih sempat di upaya juga Pas waktu habis pendidikan Saya sambil Sempat ngajar juga di upaya Dan beberapa rekan-rekan juga Yang sempat saya ajar waktu itu Di microbiologi dan parasitologi juga Saya sempat mengisi tentang Imunologi juga Oh gitu ya Oke Biar Konsep sederhananya sih begini Pertahanan tubuh kita Diciptakan oleh Allah itu Memiliki kemampuan untuk melawan musuh Secara hubungan seperti itu Oke Maka Pada saat musuhnya itu datang Pertanyaan dua Kita punya pertahanan yang sudah mengenali Musuh ini Pertahanan ini sudah mengenali atau belum Itu akan memberikan efek yang berbeda nantinya Jadi Kalau misalnya ada Kesempatan untuk mengenalkan dulu Tapi penyakitnya belum ada Sebaiknya kita ambil Oke Dan itulah vaksin Karena memang vaksin yang secara umum kan sebenarnya Kita mengenalkan ketubuh Target kita Ini nih Virus Atau ini nih Puman yang mungkin akan datang nanti Mudah-mudahan tubuh mulai untuk Membentuk pertahanan Dan suatu saat ketemu yang beneran Akan lebih siap untuk melawannya Jadi kalau misalnya pertanyaannya perlu atau tidak Pertanyaannya adalah Kenapa tidak Dibalik Gitu dong Jadi sebaiknya Ada peluang Ada kesempatan Ambil Lakukan vaksinasi Dilengkapi dengan baik Itu akan jauh Baik Terima kasih banyak Jadi justru Ditanya balik nih Kenapa gak ngambil ya Karena kan justru juga Salah satu Ini ya Salah satu undang-undang juga Tentang Anak itu juga Melengkapi vaksinasi juga sebenarnya kan Salah satu hak anak ya dok ya Jadi Sangat anak Betul ya Jadi sangat penting ya Justru ya Supaya kita mendapat Perlindungan Tanpa perlu terkena penyakitnya ya Apalagi kalau misalnya Penyakitnya Polio Masih kita harus lubuh dulu ya dok ya Untuk bisa mendapatkan kembangan Jangan sampe Oke dok Ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan Tapi saya ingin Bertanya dulu ya Mungkin Sember membangun ini ya Membangun jembatannya Dari sekian banyak Jadwal vaksin ya dok ya Yang ada di tabel itu kan Kita hitungin bisa ada berapa Lebih dari 10 gitu ya dok ya Pertanyaannya kembali Sebenarnya penting gak sih dok Untuk melengkapi semua vaksinasi Yang ada di tabel jadwal Ikatan datar anak itu dok Ya Mungkin ini sangat Sangat berhubungan dengan pertanyaan Ada juga mungkin pertanyaan yang sama juga Dok yang Yang wajib dan tidak wajib Mungkin ya Itu sangat berhubungan mungkin ya Jadi sekalian aja ya Oke silahkan Banyak yang nanya soalnya kebetulan Jadi Sebenarnya Kalau bicara tentang Perlu atau tidak Dipenuhi yang semua jadwal ini Kita sebenarnya Di Di dunia medis Ini adalah perlubosan yang Yang kita bisa ambil Bahwa kita bisa Mengenal sebuah penyakit Sebelum benar-benar kena Jadi Sebenarnya Jawabannya simple sebenarnya Perlu Karena anak Kita gak ingin anak-anak kita Ketemu dengan penyakit Sedang dalam kondisi Mereka tidak siap Menghadapi itu Maka jawabannya adalah perlu Cuman memang Kalau bicara tentang Ada yang disebut Vaksin Sebenarnya sih Misnomor Kurang tepat penamaannya Bahwa ada vaksin yang wajib Dan tidak wajib Sebenarnya Ini lebih Berbicara masalah Anggaran Berarti bilang Kali ya Bahwa Sejauh ini Dari pemerintah Sudah Menganggarkan Yang bisa Dikover oleh pemerintah Khususnya di jalur Mungkin di puskesmas Atau yang Paskes yang memang Ya Dari pemerintah Maka Ada vaksin yang Bisa di cover oleh pemerintah Nah itulah yang Dimasukkan di jadwal Yang vaksin yang wajib Kalau bicara penting Atau tidak penting Bagi kita Sebenarnya Antara Cacar air Paricella Hepatitis A Dengan hepatitis B Sama polio Bagi kita Sama pentingnya Risiko Risiko penularannya Ada di sekitar kita Di sekitar kita Begitu dong Jadi Sebenarnya Apa Kalau misal ya Ternyata pemerintah ini Mudah-mudahan Punya banyak uang Terutama mungkin Mengedepankan Anggaran di kesehatan Itu bisa di cover semua ya Berarti ya dok ya Sebenarnya ya Mudah-mudahan 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 ya Dan bisa sebuah saat Ya amin ya Karena balik lagi tadi Seperti yang dokter bilang ya Semuanya Sangat penting ya dok ya Untuk dilengkapi ya Apa lagi buat Anak Sebagai investasi Bagi anak Masa main-main Seperti itu ya dok Ada tagline ya Ya Oke dok Oke dok Saya pertanyaan selanjutnya ya Terkait dengan jadwal sekarang ya Sebenarnya ini kan Kita dulu ada mengenal ya Jadwal Lidayuh 2017 Mungkin juga Ayah dan Ibu disini Juga sudah pada punya ya Buku-bukunya Kalau saya liatin kan Kalau lagi praktek tuh Pasti belum ada tuh Jadwal 2020 ya Banyak kan Depan dari jadwal 2017 Jadi cukup familiar Tapi kemarin kan Baru-baru ini ada Keluar nih Jadwal baru ya Jadwal Lidayuh 2020 Ya Nah sebenarnya Apa sih dok Hal-hal yang perlu Kita perhatikan Atau hal-hal yang di highlight Dari perubahan ini Dan memang penting gak sih dok Perubahan ini Siap-siap Di ilmu imunologi Kita boleh dibilang Salah satu terobosan Yang sangat bermanfaat itu Adalah Vaksinasi Atau imunisasi Orang-orang banyak mengenal Jadi boleh dibilang Ini ilmu yang Berkembang dengan pesat Dalam waktu beberapa Dekade terakhir Dan suatu hal Yang sangat natural Bagi ilmu pengetahuan Dalam karenitis juga Itu perkembangannya Terus terjadi Apalagi dalam waktu beberapa Waktu terakhir kan Terhadap penelitian Ada penelitian baru Ada temuan-temuan baru Maka di update lah Yang sudah ada sebelumnya Misalnya Kalau untuk Kalau untuk yang jadwal Yang sekarang kan 2020 ini Itu berdasarkan dari Tentu saja Peraturan dari Kemenkes Tentu saja Dan melihat Apa Melihat dari WHO juga Dari WHO WHO itu kan World Health Organization Dan mereka itu Mengumpulkan Ada berbagai Informasi Dari Belahan dunia Mengenai Kondisi Penyakit-penyakit tertentu Disebutnya WHO Position Paper Namanya Kalau di Mereka itu ada laporan Report Mengenai Penyakit-penyakit tertentu Nih Nih Apatitis B Gimana nih Kondisi Realnya sekarang Gimana Terus dengan kondisi Seperti itu Penelitian-penelitian Yang terbaru Menunjukkan Oh ternyata Kalau misalnya Sudah lewat Beberapa waktu Sudah berkurang Misalnya Hasil Antibody Titer Antibody Sudah waktunya Untuk diperbaiki Kembali Ditambah lagi Kenalkan ulang Kemudian juga Jadi Kalau di 2017 Itu ada jadwal Berdasarkan ilmu Yang didapat Sebelumnya Maka Ada perkembangan Beberapa tahun Terakhir Maka Dari situlah Disimpulkan Yang baru Oleh Dokter-dokter kita Di IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang luar biasa Kerja kerasnya Membuat jadwal Yang baru Di 2020 Jadi Berdasarkan update-update Yang terakhir Dari WHO Kemudian Rekomendasi-rekomendasi Dari Kasus-kasus Yang ada Penelitian-penelitian Yang ada Yang ada Yang terakhir Gitu Terus mungkin Boleh di highlight Dok Apa saja sih Sebenarnya Perubahan-perubahan Yang ada Di jadwal 2020 Itu dok Ya Kalau di highlight Beberapa jadwal Yang bisa kita lihat Sebenarnya Ada penambahan Kalau untuk di Hepatitis B Itu awalnya Sampai di Pemberian Hanya di bulan Kurang dari setahun Saja Kemudian jadi ada Di usia 18 bulan Kemudian Itu tadi Memang terkait Dengan Titernya Yang masih Terus-turut Berarti ya dok Ya Betul ditambahin Oke Peluangnya Ada Turun Antibodinya Sebenarnya Hampir mirip Dengan kasus Yang sekarang COVID-19 Bahwa Turun Polinya Betul Sekali Nah Itu yang Hepatitis B Kemudian Polio Nah Kalau polio Ini agak sedikit Beda Ceritanya Polio itu Polio itu Kita sering Tahu Polio Di tetes Ya dok Betul Polio Tetes Ya dok Ya Polio Tetes Polio Satu Dan Tiga Saja Dari Virus Polionya Oke Sedangkan Varian Polio itu Yang dikenal Itu ada Satu Dua Dan Tiga Kalau kita Anggap Jadi Hanya Nomor Satu Dan Nomor Tiga Jadi Tipe Dua Yang Tidak ada Di polio Tetes Ya dok Ya Begitu Betul Sehingga Diperlukan Dalam Untuk Suntikan Ada Di dalam Untuk Suntikan Itu Ada Mengandung Varian Satu Dua Dan Tiga Oke Sehingga Hasil Penelitian Terakhir Menunjukkan Ah kurang nih Kalau Cuman Satu Kali Polio Sentiknya Maka Disarankan Pemberiannya Diberikan Dua Kali Minimal Pada Usia Kurang Dari Satu Tahun Oke Jadi Yang itu Yang polio Nah Kalau BCG BCG Itu Jadwal Sebelumnya Itu Kan Bisa Sampai Usia Dua Bulan Kalau Dilihat Di Blok Kalau Di 2017 Sebaiknya Dilakukan Secepatnya Sajalah Jangan Nunggu Sampai Dua Bulan Bahkan Sejak Lahir Sejak Lahir Bahkan Bulan Pertama Dalam Sejak Lahir Sampai Bulan Pertama Dari Si Anak Jadi Lebih Cepat Lebih Baik Bunda Lebih Baik Nah Kemudian Kalau DPT Secara Lalu Tidak Banyak Perbedaan Kemudian Yang bisa Kita Lihat Agak Woncat Sedikit Kalau Di Sebenarnya Kita Ada Kenal Namanya Campak Ya Campak MR MMR MMR Kalau Sekarang Jaduannya Sudah Digabung Saja Sebagai MR Apa Bedanya MR MMR Siap Jadi MMR Mizzles Mumps Rubella Kalau MR itu Mizzles Dan Rubella Tanpa Mumps Mumps itu Kalau kita Kenal Mungkin Penyakit Gondongan Gondongan Yang ada Di Ini Ya Yang suka Dikasih Kelau Ada Beberapa Daerah Beberapa Itu Dikasih Jadi Penyakit Mumps Ini Pemberian Vaksinnya Dalam Bentuk MMR Diberikannya Mulai Dari Usia 18 Bulan Kemudian Diulangi Nanti Di Usia Sekolah MMR Usia 5-7 Tahun Oke Dulu Kalau Dulu Campak Dunggal Oke Sekarang Kalau Yang Mizzles Mumps Rubella Itu Dua Dosis Untuk Yang Usia 9 Bulan Hanya Mizzles Dan Rubella Saja Tanpa M Mumps Jadi Dikerikan Mumps Dulu Oke Nah Kemudian Ada Varicella Cacar air Cacar air Cacar air Itu Sebelumnya Diberikannya Satu kali Suka banyak Satu kali Ya dok Di 2017 Diberikannya Selanjutnya Sekarang itu Dua kali Disarankan Karena Ternyata Ditemukan Ada penurunan Liter Antibody Diberikannya Kalau Untuk Hepatitis A Dahulunya Itu Kita Berikan Itu Di Usia Hampir Dua tahun Ya dok Dua tahun Sekarang Itu Lebih awal Jadi Satu tahun Sudah Bisa Diberikan Siap Satu tahun Sudah Bisa Mungkin Beberapa Itu Yang Saya Bisa Highlight Mungkin Yang Seperti Itu Perbedaan Nanti Ada Detail Masing Nanti Kita Ngobrol Sama Dokter Rumah Vaksinasi Siap Kita Sambil Tanya Jawab Ayo Ada Beberapa Pertanyaan Ini Dari Puput Jakarta Ibu Puput Izin Bertanya Dok Agar Bisa Meminimalisir Bahwa Anak Luar Rumah Aman Anak Usia 18 18 Bulan Untuk Immunisasi Sesuai Jadwal DPT HIV Polio 4 Hepatitis A2 Dan Yang dimasukin Ini Gak Apa Anak Saya Gimana Siap Baik Secara Immunologi Sebenarnya pada saat yang bersamaan memberikan vaksin itu tidak masalah sebenarnya dok Kita sebutnya sebagai vaksinasi simultan Jadi bahkan kalau bisa kalau kita kenali mungkin ada yang sederhana aja dulu DPT mungkin pentadio misalnya contohnya misalnya itu kan sebenarnya terdiri atas lima vaksin sebenarnya Di dalam satu itu ada lima vaksin Suntikan ya dok ya Betul dalam satu suntikan Nah cuman memang Boleh dibilang apa ya Rasa kasihan kita saja mungkin yang anaknya ditusuk beberapa kali Jadi secara Gak tega ya pak ya Teganya enggak Jadi kalau secara medis Secara medis tidak ada masalah dok Secara medis tidak ada masalah Siap Jadi kalau mau diberikan bersamaan dan memang Ya kebetulan Kalau gak diberikan malah terlalu telat Makin telat makin telat lagi Sebaiknya diambil Vaksin Bersamaan gak Oke Jadi intinya sih jawaban berarti gak masalah ya Ada ibu kalau misalnya bawa Vaksin sekaligus anaknya udah ketinggalan nih beberapa vaksin Jadwalnya juga udah makin telat Diberikan secara sekaligus Secara lengkap itu Dari segi medis itu juga tidak akan ada masalah Kalau dari segi efek samping gimana dok Makin berat gak dok kira-kira dok Sebenarnya gak begitu juga dok Kalaupun ada Biasanya bentuknya reaksi lokal Kadang-kadang ada yang demam Bisa saja ada demam Tapi menurut saya sih gini Mending anaknya demam sehari Sebentar Daripada kena penyakit beneran gitu dok Oke Jadi memang gak Artinya gak makin banyak tuh Jadi makin membuat efek sampingnya juga berkali-kali lipat ya doknya Gak kayak gitu ya doknya Tetap aja masing-masing ya doknya Jadi juga keuntungannya juga salah satunya juga efek sampingnya Jadi gak perlu berulang ya doknya Misalnya nanti bulan Karena di jeda Bulan depannya dapat efek samping lagi Kan kalau sekalian kan bisa Baratnya tadi cuma sehari lah kita Siap-siap untuk anaknya ada efek samping Tapi kan itu juga gak selalu ya doknya Oke Terima kasih banyak dok Sangat jelas jawabannya Sub indo by broth3rmax